Nah vlog kali ini kita berbeda sama vlog-vlog sebelumnya ya Sekarang banyak nanya orang-orang Kok bisa Bapak Ibu ngisirin Asyad Melihah Nari Maudiru Wah emang gak takut? Emang gak ngeri dan segala rupa gitu? Enggak ya, Bapaknya enggak Oh iya, enggak deh, enggak Ini jual, gak beli Civic, masih baru Oh yaudah, kalau misalkan gue ada mesin judap, ini gue narain Misalkan, oh ini anak senang binatang Kalau mesin breakdown, bisa dijual di kilo Oh ini enggak, nah Asyad siap ngaris Kok itu ya, yang Bapak tanya ke Akan pertama itu Siap gak Asyad? Asyad punya Harry Maud Tiba-tiba udah kasih makan, kasih makannya udah habis 50 juta ya semuanya Itu berita, berita-berita yang mati, Asyad siap? Oke teman-teman, sebelum vlognya dimulai ini Sebelum podcast sama bokap-nokap gue dimulai Gue ada aplikasi bagus nih buat kalian Namanya pro-like, gokil Ini gue buka ya, apa itu pro-like Jadi ini aplikasi, lu bisa ngasalin duit dengan modal atau kerjanya pake jempol doang Gimana caranya? Ini gue jelasin Lu buka nih, boleh dibuka oke Nanti di bawah itu ada awal tugas Ini oke, pencet dulu tugasnya Lu tinggal pilih, lu mau ngerjain tugas yang mana Tuh disitu diliatin Lu dibayarnya sekian 2800, gue mau yang ini nih Yang tugas ini Oke, yang Youtube Oke Gue klik terima Dan sekarang tugas lu ada disini Nih, catatan Cet ini nih, yang bawah Oke, catatan Nah, ini ada tugas lu sekarang Lu tinggal klik buka tautan Oke Nah, ada kan video ini di Youtube nih Lu tinggal like, oke Sama subscribe Beres Udah gitu tinggal lu capture Gokil Abis itu lu balik lagi ke pro like-nya Cap-nya tadi Dan klik ini nih Kumpulkan tugas Oke Lu tugas yang kumpulin Pencet tanda plus ini Pencet tulisan ini yang sebelah kiri Merah kiri, oke Nah, lu tinggal kirim screenshot tadi Kumpulkan tekap gambar Beres Sedang meninjau Ntar kalau udah beres Duitnya langsung masuk ke Account lu Kelihatan kuliah selesai disini tuh Tugasnya Dapet kan Nanti masuknya Ada saldo disini nih Milik saya Tuh Ada 5.000 Tadi ada 2 tugas yang gue beresin Jadi dapet goceng Cuma gitu doang Lumayan gak sih? Caranya misalkan VP4 nih Lu top upnya segini harganya 3.800.000 Tugas hariannya makin banyak lagi 40 kali Komisi pertugasnya bisa 4.200 Klik ini Belanja Udah Tinggal lu transfer Pertumbangnya apa Isi dari data lu sendiri Klik Pembayaran langsung Beres Top up deh lu jadi Member VP4 Itu udah paling keren Paling gokil itu Dan lu kalau misalkan mau Withdraw Atau mau pencairan Disini Milik saya Terus penarikan Klik ini Udah Tinggal lu isi Memberapa yang lu cairin Masukin Sandi lu Atau passwordnya Udah Masih penarikan Udah Ntar duitnya masuk ke rekening lu Lu juga bisa promoin ke temen-temen lu Caranya gini nih Tidak milik saya lagi Terus promosikan mencari uang Udah Ntar Tautan eksklusif Atau linknya Lu bagiin Atau enggak Si barcode nya Udah Ntar Temen lu jadi Group lu juga Jadi member bareng sama lu Oke Jadi sekarang Maling langsung aja download Prolike official Oke Aplikasinya Semakin buat begitu Lu bisa download di deskripsi di bawah nih Oke Langsung download aja Prolike Kokil Keren Oke Halo teman semua Apa kabar Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Nah Vlog kali ini Kita berbeda sama vlog-vlog sebelumnya ya Ini biasanya dikandang Sekarang dalam rumah Sama pasmi ibu Mau sedikit Interview sama Interrogasi bapak ibu Karena Sekarang banyak nanya Orang-orang Sampai sama ini Benak nanya banget Kayak Kok bisa bapak ibu Ngeizirin alsyat menelah harimau dirumah Emang gak takut Emang gak Ngeri Dan segala lupa gitu ya Jadi Aku mau bahas ini di vlognya Biar orang Tau Gimana cerita perjuangan aku Bisa dikasih izin harimau sama bapak ibu Coba Dari Coba bapak ibu ntar jawab ya Barang-barang aja Jadi Awalnya Coba Gimana sih Kapan aku mulai minta harimau Dan Minta harimau itu tahun berapa Dan bagaimana sih perjuangnya Neneknya kayak gimana Coba Nah itu ibu yang lalu Sama si kerja Oh si kerja Udah lama banget sebetulnya Tahun berapa? 5 tahun yang lalu mungkin ya 5 atau 6 tahun yang lalu Ya 2013 13 13 13 13 14 14 14 15 Ya 7 tahun lah ya Sekitar 7 tahun 7 tahun Soalnya bapak juga waktu itu masih aktif 8 tahun yang lalu lah Ya pertamanya kan Kiranya becanda Tidak ada Hahaha Iya Mau harimau bu Mau adap harimau dirumah Enggak ya Pokoknya enggak Saat itu ibu tuh tegas Enggak pokoknya Gimana ada harimau dirumah Gitu kan Takut juga soalnya Waktu itu Ini semangatnya Wah luar biasa deh Hahaha Sehari bisa 3 kali Karena 23 kali sekarang bapak pulisiun Gua udah 12 Udah lama banget Udah lama banget Tapi Yang namanya ini Asyat kosa amat nih Sehari bisa 3 kali itu ngomong Bu Please bu Aku pengen adap harimau Enggak pokoknya Enggak pokoknya Terus akhirnya Pada akhirnya Lama-lama juga kasihan juga gitu ya Berarti ini anak bener-bener pengennya Sampai dia mempelajari Caranya Memelihara Dan segala sesuatunya Supaya bisa Memelihara harimau dengan baik Dan dilihat-lihat Memang Keliatannya Sangat-sangat serius Serius Dan memang bener-bener yang Sayang banget Sama binatang Gukuh Gitu apa gitu pasalnya biasanya Gukuh Apa ya Kekolah Ya bukan keras Keinginannya keras Keinginannya keras Ya kan Siap tujuan Akhirnya Karena Kasian Dan Orang tua mana sih Yang pengen melihat anaknya Bahagia Seneng Jadi Kalau ibu sih Melihatnya Pengen melihat anaknya bahagia gitu Dengan hobinya itu Akhirnya Lama-lama lulu juga Perasaan ibu Setelah berapa lama Berapa lama Lama ya Ya Gini tahun 2012 Kan bapak kerja saja Jadi bapak pulang itu Jumat malam Begitu pulang Bapak pulang kerja langsung Undur sama Ibu Dari sama asap komputer kan Lihat Pak Ibu Lucu Lucu apanya Enaknya gimana Diam Nanti besok paginya gitu lagi Jadi Bapak tiga hari di Bandung Tiga kali dia Ngarik ke komputer Lucu 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 Lihat Masa udah pelajari semuanya Caranya Bagaimana Ngeri Ada harimau di rumah Gimana Ada keponakan Sekecil Apalagi tes citra Enggak Masih bayi Masih bayi Suatu waktu Suatu saat Tau berapa ya 17 Bapak bangun subuh Bu Tau tuh ada harimau Pak Harimau Asat apa ini Beli general Masih berapa bulan 2 bulan ya Kapan belinya Kemarin Kamu dapat uang dari mana Beli harimau Berapa ini Ya Allah ya Robi Ini anak Dari mana kamu punya buang Dijual Mau beli civic Masih baru Masih baru ya waktu itu ya Masih baru Masih baru dijual Bayangin dibeliin Harimau Bisa Tapi lama-lama Saksiat gak cek berbicara sama Tidurnya sama Harimau Dia Tidurnya sama Harimau Gengomong Gengomong Pertama sih gak ngomong Lama-lama ketahuan Didur sama Harimau Katanya istilahnya apa Kroning Bonding Bonding Supaya dia nurut Lama-lama Si Harimau Si Harimau Dia ajak Becana Lucu juga deh Harimau Terus malamnya juga kita Lucu juga ya Udah agak gede Kira-kira 6 bulan Kalisar dia Di rantai Dia mau bawa Terus dia ajak Berklai di depan kita demo Harimau ini di atas Si Asadnya di bawah gitu Ya gak ada cara lain Harus di Berikan fasilitas Yang memandai sesuai dengan aturan Saat gimana jenisnya Harus bikin kandang pak Gitu bikin kandang aja Bikin kandangnya Bapak bilang Saat lihat standar tertinggi Internasional Supaya apa Supaya aman Supaya nyaman Supaya Ijinnya juga Dikasih Dihitung lah Oh si Asad bikin ngopri nurut Itu sama Bapak sama Asad Jadilah Bapak kan gitu Seneng Terus kan diantara Buru Unta Dan kanak Harimau kak Ada lubang jendela Itu gede tuh Nah itu Bapak Tiap hari bikin kayu Seneng banget Itu desain Bapak asli Diukur sama Bapak Asli Gak ada kayu yang ada tuang Lama-lama ya Ikut seneng juga gitu Ternyata Kalau Harimau nya ngerti Gak apa-apa juga Harimau dipanang Lilia Bener keren gitu Jadi akhirnya Dikasih izin Karena kita udah Veta Komplik sebenernya Hahaha Dipojokkan dengan dia Beli Harimau Karena kasihan juga Veta Komplik itu Veta Komplik itu di pojokan Mau ga mau Bapak harus ngambil gitu Karena kegigihan kamu Kegigihan kamu Yang sehari tiga kali itu Minta mengek-lengit Ya siapa yang tiga dong Lihat anaknya mengek gitu kan Tiap hari Tiap hari Lu ga sampe bosan Curhat ke bapak Udah bosan Gupi kiri Kanan kiri Bapak lagi ngobrol sama temen Ditarik ke komputer Temen-temen bapak Ditarik ke komputer Dilihat yang komputer Ya akhirnya Kata temen bapak lu luar biasa Asad ya Keharimau Keinginannya Kebijihannya Kaya bapak sebenernya Disitunya asad kaya bapak Kalo ada keinginan Iya Kalo belum tercapai terus Berusaha terus Waktu itu masih balap Masih balap Masih kuliah masih balap Akhirnya kita setuju Dan akhirnya kita juga Ya setuju tuh Karena keadaannya udah ada harimau Mau diapain lagi Hehehe 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 Akhirnya yaudah Tapi lupa bapak udah disuruh Ke KSDA Pindah ke komentar 8 bulan umur junior Berarti di hari umur 18 Jadi udah cukup besar Kalo bapak lihat sih udah Udah remaja mungkin ya Kalo di anak-anak Begitu pertama nganggel Mengaung Aduh gitu Ke botolnya Hehehe Untung tes kita udah pindah rumah Eh Udah pindah ya Udah pindah Udah pindah Jadi BKSDA suruh pindahin Karena gak ada kandang Belum ada kandang Kandang belum jadi Jurnal udah kumul besar Jadi ya lah Biar aman Kalo untuk akunya sih aman-aman aja Untuk orang lain yang gak aman Gue takut Untuk orang lain takutnya Ke orang lain nyerang Jadi kalo misalkan Ke gue sih Ya gak masalah Karena udah bonding Kalo orang lain Ya lah tiap hari bicara sama Harimau Asal di depan Di halaman depan Hehehehe Terus Atau SN tuh Tahun berapa Asal ya SN baru kemana tuh Bukan indinya Menang festival Menang festival Kan festival Itu Sayembara Sayembara Tahun Tahun 2018 17 18 17 17 Sorry 17 Junior itu lahir kan Desember 2016 Waduh ini apa Kesini 2017 Nah Ehsan 2017 juga Juni kan Ehsan Ehsan lahir Juni Dapat-dapat Sayembara berarti Agustusan Jadi selama berapa tahun ini pak 2012 ya 8 Awal dari 2012 Atau Bapak Masjidot ya Kan Bapak presentnya 2013 2012 Jadi temen-temen Ngerengek tiap hari ke ibu Sehari tiga kali Jadi udah kayak makan tuh Udah kayak minum obat Selama 5 tahun 2017 Sampai 2012 Sampai 2017 Ketika mereka Udah 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 Wah yaudah Oh kalo misalkan gue Arbisnya jurnal pasti dimarahin Pasti Kayak gue dulu Melihat ular Kalo gue beli ular sama ibu Terus dibuang Sampai sekarang pun kayak gitu Jadi Oh itu gak akan mungkin kalo Awal-awal ibu masih Oh apa Masih tegas Pasti dibuang Terjurnal dikasih ikut batang Kalo akhirnya pas kemarin 2017 Udah mulai Udah mulai lunak Udah mulai Mulai bosen gitu Mulai Apa Jenuh Menyerang Dengan terus Setiap hari Sehari tiga kali Jadi bukan izinkan Ya itu Udah 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 tau asalnya Udah jenuh nih Udah dibawa aja Harimu Perjuangannya Sampai 15 tahun tuh Ada yang tiap hari Sambil nunjukin ke ibu Tiap hari Harimu lucu gini Mau dari hape Mau dari komputer Bapak pun pas pulang setia Ditarik semua Biar Tadinya mau di Brainwash ya Tapi mereka gak terlalu Pengaruh lima terlalu banget Emang susah sih ini Ya emang Emang aneh juga mungkin orang yang Iya lah Untuk orang Indonesia mungkin aneh Tapi di luar udah banyak Pas sekarang Di Dubai Terus karena saya juga meyakinkan juga Bahwa sebetulnya bu Harimau tuh gak Gak bahaya Kalo misalkan Nih begini Begini Gitu kan Asal tau caranya Satwa liar Mesti bisa kenalikan Asal tau caranya Kayak Panji sama ular Kan Ular tuh berbahaya banget Tapi kalo sama Panji Masih bisa di toleransi Hari waktu sama aku gitu Tapi yang paling mengerikan tuh Waktu Asal main sama Jinora Kemudian datang Jinoranya udah dewasa itu mah Setahun setengah Pak liat pak Bapak sama ibu jongkok Pegang pintu liat kamu Bercanda sama si Jinora Jinora Aduh Udah gede Udah gede tuh Setahun setengah ya Tapi memang si Jinoranya Ke Asal Itu banget Ngurut banget Ngerti banget Tapi tetep aja orang tua sama gamet Teresat Dimana-mana juga orang tua gak takut aja Udah siap-siap aja kan Udah siap-siap aja kan Udah siap-siap Buas Berarti kita bikin kanan Tahun berapa apa ini 2019? 2019? 2019? 2018? 2018? Setahun kelamaan itu Sebenernya Bapak tiap hari ngontrol Karena gak ada kerjaan Bapak tiap hari ngontrol Tiap hari bikin itu tuh Penyekat Tiga penyekat Di desain itu sendiri Tiap hari dilihat Ini kenapa Ini kenapa Karena harus memenuhi syarat Harus aman Bapak tuh misalkan Minimal standar tujuh Kita harus sembilan Minimal standar internasional tujuh Nilainya misalkan ya Bapak bikinnya sembilan Jadi emang Kandang tebul Kedalamnya Kedalam banget Kandangnya Terus terus apal Semuanya Jadi kanan S-N-Indones ini Perfect sama aman banget Jadi shift effector nya Ditambah 20 Baik gak 15% Masa ditambah Iya Gitu Jadi ini kadang di rumah Di rumah Banyak anak-anak Tapi ternyata Enggak ya Harimau ngaliar Gitu Kalau Harimau yang Terlati sama yang Dari-dari Yang dari kecil Yang dari kecil Yang dari kecil Yang dari kecil Sekarang jadi Memang unik Di rumah Ada binatang buas Kalau binatang biasa Bapak juga seneng Jadi juga biar binatang Gimana ya Background nya Katanya kan Emang aset doang Suka binatang Atau emang keluarga suka binatang Bapak ibu sama kate Gimana Kalau di keluarga Bapak Di keluarga Bapak Hanya Bapak sendiri Yang seneng binatang Dari dulu Bapak biar binatang Macem-macem Ya biar binatang Jaman dulu lah Tapi juga macam ada Dari aku lahir Emang udah banyak binatang Apa sih Pak lu sebenarnya Dulu elang Elang ada 690 ada itu Ada Kakak tua ada Bapak dari kecil Dari SD udah mirah Binatang Seth Oh udah kecil ya Ikan udah jelas lah Bikin kolam sendiri Ikan Ada burung kutilang Kalau kita punya burung beo Itu juara udah Paling keren dulu beo itu Paling mahal Udah Terkenal Sekampung punya burung beo Elang kita dulu punya berapa ya Elang juga banyak Seneng Jadi di Di setesari Rungkonya dulu itu Di Bandung Belakarnya Alamannya binatang semua ya Binatang Dulu masih inget-inget lupa Tapi ya tau ada binatang Ada elang apa sih Elang Elang Soang Ular 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 Ikan Bapak kan Wananri Jadi emang Penempuh rimba Si Sancho Kalau luar Sanca Dari Sobang Bapak Kasih nama si Sancho Si Teh Putri Yang seneng Berani Dua anak-anak perani semua itu Putri Gadis Ia Yang megangin ular itu Sama dulu di Mampang Rumah di Mampang Nah di Mampang Kenapa di Mampang Karena halaman belakang Kan Bapak di Mampang sendiri Halaman belakangnya kurang lebih 100 meter ada Kalau itu Nah Bapak tutup aja Sambil jogging gitu Kalau asap di Jakarta Itu asap paling seneng Begitu turun Pak Kalau binatang itu ke teman Puring Pilih burung banyak Ada 72 ekor san Burung Di Parabokat gimana lu Belambilnya? Teman Puring Teman Puring Tempat-tempat burung Pasar buah di sana Oh Di Barito Ya inget dulu Emang bisa beli Tiap pasar ke Jakarta Pasti beli 4 ekor 5 ekor Ini banyak banget di halaman Bahkan tuh Tapi burung hias yang lupa burung kicau, karena kan untuk dilihat burungnya kayak parki, falk gitu gitu lengkap banyak, lengkap lengkap berbagai jenis burung berbulu indah tidak kicau luasnya, tanahnya sekitar 100 meter persegi kalau kubik tingginya tinggi berapa? tingginya 3 meter ada 3 meter lebih lebih dari 3 meter, karena kita main lagi kan jadi bapak jogging itu serangan itu di kanang burung serangan itu di kanang burung enak kan? terus kalau Tete, ada 4 di tees citer suami datang gak? oh, tees citeran dia tanah ayam aja 4 tees citeran dia tanah ayam aja 4 tees citeran yang mantap suami datang kenapa bisa takut sih tees citeran yang mantap suami datang? gak ngerti cuman seorang aja yang takut itu dulu bang? yang lainnya kan suka teh putri, anak budak, ajing malah dia suka pucing kan? dulu kan, dulu kita kucing persia ada 9 ekor di rumah iya banyak kucing kalau anjing bapak taruh di Granham bikin kucingnya Granham ada sebelah rumah ada golden, ada husky teh gaya juga anjing apa? cocok teh gadis teh gaya mereka suka binatang juga kan? senang binatang tapi mereka senangnya kuda dan gadis gaya normal kalo tees citeran mah totally gak seneng aja udah kecuali ikan ikan arwana dia seneng lah ikan lohan ada ikan laut tuh gak ada oh ikan laut macam-macam cinere kita ikan laut jadi sama orang ahli sama akurium wanda itu paling terkenal jadi kita jadi aja dia keren kan? keren banget tinggal lagi ya nanti setelah aja rumah baru nanti mantap yang panjang, bagus ikan laut itu bagus ikan laut itu murah tapi dekorasinya sekarang yang mahal artinya cepet mati harus ada orang yang jago melehara profesional gak bisa sama kita ikan laut udah banyak sih sekarang anemonium bagus terus pakai lampu wah keren banget keren berarti temen-temen emang dari keluarga senang binatang semua jadi gue inget juga emang udah banyak binatang di rumah pas kecil emang udah binatang juga lu juga dari aku pertama kali mereka padelanya bu pas kecil aset melihara binatang apa aja awalnya bu dulu binatang ya udah jelas ya ikan udah jelas ya ikan ikan apa koi tapi koi kita koi lokal terus dia kan disemprot tuh taman belakang rupanya si mangelohana itu salah nyemprotnya kena kolam itu 74 ekor ya bapak inget itu 74 ekor mati seketika itu aset nangis di pinggir kolam kayak kehilangan apa gitu yuk 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 ini selama sampe nangis dalem nangisnya bapak diliat oh ini anak senang binatang dari sana bapak liat bebek angsa lengkap ayah udah jelas ayah udah jelas ayah ii jupang banyak banget ternak dulu bapak saudara senang kalau beranak dihitung dulu lebih kecil merpati berapa puluh eh kayak jepang puluhan buat sekalian anak kan ratusan ratusan ribuan sama bapak dihitung sepak bayangin ikan rolar di sinere dihitung seneng banget bapak tuh seneng banget binatang gitu cuma kayak alasan dipegang kalau dulu sih merpati dari sepasang jadi 32 ekor merpati kipas merpati apa kipas? ya asad dulu mah kalau di setel tadi merpati kipas merpati kipas asad yang minta itu kamu yang beli sama bapak lucu juga sih merpati kipas dari kecil udah banyak kalau usaha asad bapak dari dulu pengen rusak pengen di vila asad itu itu kalau banyak ngomong lu pengen ini pengen ini gue eksekusi beli binatang bapak bikin kanan akhirnya ya bapak kan sibuk banget iya makanya gue yang harus si beli binatang tapi bapak akhirnya bikin kanan harus dibalakan dimulai dimulai dulu gue yang beli nih sebenernya tuh banyak rusak di vila bagus ya keren banget tapi emang ibu juga suka sih wangsa rusak merak burung-burung yang lucu-lucu setiap sehari ada di rak iya yang gak ada tuh burung-muntah sama harimau lah iya bener emang dari dulu dari semenjak punya rumah juga udah binatang udah ada sih sekarang beneran aneh bapak seneng binatang tapi ya itu memang asad harus bener-bener melaksanakan prosedur peneliharaannya secara ketat iya pasti bapak juga gak berani masuk kandang sampai izin asad orang lain bilang kan kan mau masuk jangan kan saya aja gak berani kok gak dikasih izin asad harus patuh kitanya gitu ribuminya pun harus patuh jadi orang gak bisa macem-macem dan funfakenya itu gue sama ibu alergi sama bulu alergi bulu bulu pas kecil kalo liat beneran kucing beneran binatang berbulu itu langsung bersin indung merah mata bengkak sebenernya kalo gue karena suka binatang dipaksa terus akhirnya udah imun kalo ibu gak imun kalo megang maya anu atau binatang langsung gatal-gatal asad udah bakal binatang langsung ibu aja langsung bulu-buluin empera doang berarti next sit anak yang baru ntar gak apa semuanya asad aja takut 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 coba aja gue tunggu ya mau apa aja tinggal ngomong berarti karena ini anak kalo dilarang kayak saya gak bisa saya juga begitu asad saya yakin ini bener kok gak salah kenapa dilarang gitu nah si asad juga punya pikiran begitu cuman timingnya aja yang belum tepat karena di rumah ternyata di rumah ada harimau tuh keren unik yang lain juga ada sih tapi harimau mungkin iya pokoknya intinya kan kita insya Allah mudah-mudahan dikasih rezeki mudah-mudahan dikasih rezeki mudah-mudahan rezeki nya terus bertambah dan berlimpah dimana-mana orang gua pasti pengen membahagiakan anak pastinya seneng melihat anak bahagia iya betul mantap lihat anak bahagia kita lebih bahagia dia udah tau tuh rencana kita kan asad udah tau rencana bapak just method of time gitu kan waktu bukan kewenangan kita apapun tapi tanah baru mau apapun tinggal sebutin ya vlog gue makin ramai pokoknya kan kayak bapak kemarin siapa yang bertanya tuh bagus kalau mati gimana siapa dia? oh itu Sule sama dengan bapak kalau bisnis itu perhitungannya worst case nya apa? mati tidak bernilai kalau mesin breakdown bisa dijual kalau ini enggak asad siap gak risiko itu yang bapak tanya ke asad pertama itu siap gak asad asad punya harimau tiba-tiba udah kasih makan kasih makannya udah habis 50 juta yang muanya itu berita kita ambitnya mati asad siap? gak siap makanya saat tanahnya bapak gak setuju kalau sewa harus beli harus beli berapa hektare pak? baik gak 2 hektare punya bapak 1 hektare berdampingan berdampingan oh iya kita punya vila-vila sewa-sewa jadi 3 hektare bapak 1 hektare buat bikin vila-vila yang belakangnya sewain sewa tapi ntar bisa binatana disitu halaman belakangnya ah iya kandang binatang jadi ada 2 hektare mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini ya berhitung lumayan ini ya dia paling segini rumah sekarang 8 kali ini 2 hektare 6 kali ini 6 kali ini gak maksudnya sekarang yang tanah yang gak pake untuk belakangnya paling cuman 600 meter persegi 800 800 meter persegi asal hitung yang di atas doang ini di bawah itu kan beranai seribu lah paling disini sekarang tanah yang gak pake untuk belakangnya seribu paling banyak seribu paling banyak seribu paling banyak seribu dan kasih ntar 20.000 20 kali lipat berarti kan iya makanya bapak ikut bapak ikut loadingnya insya Allah ya bapak seneng bapak seneng yang nge-uploading yang begitu bapak seneng meski bukan arsitek meski bukan ahli tangan tapi bapak tau gitu ya sama kayak bikin kanan kan kita berdua cuma bikin kanan kolaborasi dong kolaborasi ini asal lihat kali ini ini soal perhitungan perhitungan duit perhitungan ini segala macam gak mungkin ada yang miss pengen segera bapak juga asal seneng seneng banget kebayang bapak udah makanya banyak berdoa tuh doain teman-teman udah perhitung bapak ini bisa ngikutin asal jadi bapak makin ada kegiatan yang sehat happy tempat ini jogging terus liat ke asal terus bikin dulu rumah kecil untuk ngontrol untuk malem udah kebayang lah udah kebayang percaya gue soal detailnya ya hei nanti next ini jara bapak cita udah bismillah tinggal tanah ya sih kok enggak jara bapak cita seneng kalau ada tanah apa apapun apa aja abil igar abil igar bapak seneng banget udah ada sih kalau enggak ada biarin aja waktu sama resepi makanya ada tanah tinggal apain ya ada tanah uang enggak ada nanti ada uang tanah bisa sulit makanya berserah ke belakang kalau bapak hokinya di property dia dari dulu rezekinya banyak di property ya bapak itu hebat gak pernah bapak main dolar main saham bapak gak mau bukan disitu hokinya berarti jangan asal juga jangan kalau dia hokinya di apa di tanah kayak beli rumah beli tanah beli dapetnya murah harga jualnya lumayan tinggi lupet profit bangun rumahnya lagi duduk-duduk ada orang terus rumahnya juga bela aja sih gampang itu emang rezekinya sih temen-temen jadi siapa orang biasanya rezekinya beda-beda ya ya emang ada orang yang rezekinya di saham sama investasi kalau kita mungkin beda rezekinya dimana iya betul oke jadi kayak gitu ceritanya kenapa bisa ada jurnal hapesan disini dan bagaimana perjuangan gue dari 2012 temen-temen gak gampang mereka kan taunya ini perjuangannya luar biasa nih mereka taunya tiba-tiba udah ada harimau nah prosesnya lama prosesnya lama belum berizir 5 tahun 5 tahun pun udah eventnya komplit tau-tau ada harimau aja gitu iya itu udah langsung gue tembaknya aswali harimau di rumah oke jadi hape sini temen-temen vlognya makasih udah nonton makasih bapak ibu juga udah sukses ya berdoa berdoa terus rinduain temen-temen biar gue besar merangkarnya berkembang mungkin sedepannya mungkin juh ya kalau juh ya kalau juh ya kalau juh ya sholat berdoa bapak sama ibu siap hari saat berdoa buat yang disebutin tuh asad utama semuanya juga cucu yang jepang beribadah ya bapak tuh apapun agamanya jepang beribadah pokoknya iya berbuat baik sama orang ya ya betul jangan punya sifat iri dengki tuh membanding-bandingkan semua orang bekerja nah tuh resikinya sampai ke dalam apa kita aja nih matiin jangan tersangka buku sama orang betul ya supaya iri sehat jadi si batinnya sehat gitu ya amin oke temen-temen see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati